Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial cara menggunakan aplikasi hadirmu yang generasi 2. Kita buka aplikasinya. Di sini ada beberapa tombol. Yang pertama tombol presensi, tombol recap, tombol reload halaman yang berwarna biru, dan tombol profil yang berwarna merah. Kita isikan terlebih dahulu profilnya. Masukkan kode unik. Apabila lupa kode uniknya, bisa melihat di tombol recap. Kita isikan nama. Setelah itu kita klik simpan. Kode unik tadi masuk ke dalam aplikasi ini. Jadi apabila nanti selanjutnya kita akan melakukan presensi, maka kita tidak perlu mengisikan kode unik lagi. Karena sudah tersimpan pada aplikasi ini. Nah, sekarang saya perkenalkan dulu menu-menu yang ada pada aplikasi ini. Saya klik halaman utama. Tadi, nama yang kita isikan pada profil masuk ke halaman utama ini. Terus itu Febrianto. Dan status presensi, belum presensi. Nah, sekarang kita akan praktek melakukan presensi. Saya klik presensi. Bisa dilihat pada bagian atas, server connected. Menandakan bahwa aplikasi ini terhubung dengan server. Apabila server disconnected, maka aplikasi ini tidak bisa digunakan untuk absen. Nah, setelah itu kita klik get location untuk mendapatkan lokasi kita. Lokasinya sudah ada. Setelah itu kita klik kategori, masuk, klik. Dan kita klik kirim. Data tersimpan. Maka, kita cek apakah data kita masuk ke dalam database. Dengan mengeklik tombol home. Nah, di status presensi hari ini, sudah ada keterangan masuk. Berarti, presensi kita masuk pada database. Sekarang kita akan melakukan presensi pulang. Kita buka aplikasi dan klik presensi. Kita tidak perlu mengisikan kode unik lagi. Kita klik get location. Kita klik pulang. Dan kita klik kirim. Data tersimpan. Kita cek apakah presensi kita masuk pada database. Dengan mengeklik tombol home. Status presensi hari ini pulang. Maka, presensi kita untuk masuk dan pulang sudah terekap pada database. Nah, apabila status presensi belum masuk, maka kita ulangi absen atau kita klik tombol reload ini. Untuk mengambil data dari database agar ditampilkan di aplikasi ini. Demikian penggunaan aplikasi hadirmu yang generasi 2. Apabila ada kendala, bisa ketanyakan ke admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.